Salah satu pengembang durian musangking di Wonosalam Jombang ini adalah Musir Abdillah, warga desa Wonosalam, kecamatan Wonosalam Jombang. Perawatan pohon durian musangking tidak berbeda dengan durian lokal, mulai dari pemupukan hingga penyiangan gulma dan memanen. Setelah merawat selama 8 tahun, durian yang belum banyak dikembangkan di Indonesia ini telah bisa dipanen. Yang menguntungkan, durian musangking ini bisa berbuah hingga 3 kali dalam setahun. Panen tahun ini, panen tahun keempat. Musir mengatakan menanam durian di lahan 6,8 hektare yang berisi 510 pohon durian, 300 di antaranya varian musangking. Setiap panen durian musangking menghasilkan sekitar 1.500 buah. Hasil yang didapatnya pun cukup fantastis dengan nilai jual 325 ribu per kilogramnya. Hasilnya pun bisa mencapai miliaran rupiah. Kita panen mulai bulan Oktober dan dalam satu tahun kita bisa panen 3 kali. Berbuah 3 kali, 1 pohon. Kalau soal harga gimana? Kalau harga kita yang musangking per kilo antara 300 sampai 325 per kilo. Prof. Resa Tirta Winata, Ketua Yayasan Durian Nusantara, usai mencicipi durian musangking hasil petani Wono Salam, mengatakan rasa musangking Wono Salam hanya berbeda satu strip dibanding durian musangking Malaysia. Tidak heran jika nilai jualnya durian ini mahal. Ditanam di Indonesia karena popularitasnya tinggi. Terutama setelah Malaysia berhasil mengekspor ke China. Permintanya sangat besar. Jadi kita sendiri harga musangking itu sekitar 400 ribu per kilo per kilo. Jadi daripada nanam lokal yang harganya belum pasti, orang pada menanam musangking. Itu sebabnya kenapa musangking cepat sekali populer. Tapi juga musangking mempunyai adaptasi yang bagus. Buktinya ini, walaupun kita tanam di daerah yang kurang optimal, rasa ini itu masih ada. Tapi kalau sebandingkan dengan yang pernah kita makan di Malaysia, masih kalah satu strip. Meski durian musangking milik Musir Abdillah bisa panen hingga tiga kali dalam setahun, namun belum bisa memenuhi banyaknya pesanan. Pemesan berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan daerah lainnya. Saya Full Bualimin, CTV.